Wakil Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud Rabu 16 Januari 2018 membuka rapat koordinasi Rakor Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah TP4D di Ruang Jati Jajar Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati. Rakor yang diikuti para asisten segda, staf ahli bupati, para pimpinan OPD, pejabat di lingkungan Pemkap Kebumen, camat dan direktur RSUD ini menghadirkan narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, Eri Pudianto Marwantono SHMH. Rakor diselenggarakan sebagai wujud komunikasi dan koordinasi antara Pemkap Kebumen dengan Kejaksaan Negeri Kebumen dalam pengolahan bersama pembangunan di Kabupaten Kebumen khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa melalui ULP pada tahun 2018, Pemkap Kebumen telah melakukan 205 pelelangan dengan rincian pengadaan barang berjumlah 31 paket, jasa konstruksi 4 paket, jasa lainnya 2 paket, jasa konstruksi 163 paket, ditambah 19 pelelangan di PDAM dengan jumlah keseluruhan 214 paket pelelangan. Total pagu anggaran untuk semua kegiatan yang dilelangkan adalah Rp305.914.433.000 dengan efisiensi sebesar Rp56.534.845.000. Menurut Wakil Bupati Kebumen, keseluruhan program tersebut berjalan dengan baik berkat kerjasama yang menumbuhkan pengawalan TP4D terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen. Wakil Bupati berharap kerjasama antara Pemkap dengan Kejaksaan Negeri melalui TP4D akan semakin baik sehingga kegiatan pembangunan di Kebumen akan semakin baik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.